kalau kamu beli dengan harga kalau kamu jual dengan harga pelem kemudian pentil itu kena angin ceblok kabe terus gue makan duit kamu setari kalau tengkulak itu atas nama apa? Fadima yastakil lo ahadu kumala'ahi lalu gue kok doyan duit dulurmu atas nama durem itu apa? wong saansor nangis kabe sadari ya yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta karena menjual kok pelem itu pentil tapi rego pelem itu asyik ditol itu pentil rego pelem pentil ya kena angin terus dari nabi terus gue makan duit aku atas nama apa? atas nama adol pelem wong rada di pelem atas nama adol pentil akhirnya kita mustari di doli pentil kan yura gelem terus gue itu terus menol duit aku atas nama apa? nangis wong saansor itu baru kayak aroaita aroaitum orang dilatih berpikir aroaitum in mana allahu atsamroh Fadima yastakil lo ahadu kumala'ah kalau mau apa menghancurkan buah senggrong dadi kok yang sekadung nombor duit kok atas nama apa? nangis wong saansor makanya di koran ada aruni yang aroaitum ini maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek mendengar itu diberi hak ini tapi itu terlalu ke orang kampul mendisomasi kayak gini nah ranyu masih jadi gak kritis repot ada kampul nah iya ada santri itu kadang kegoblokan sangi sami nawak karena ini keliru ya sami nawak maksudnya maksudnya ini orang yang pahaman wal jaro jalan yang lawang ada santri ini tau ngaji kita pula walang dia pula walang dia pula walang yang nemplek lawang percuma kalah dia pula walardi lanbong kita pula bumi ya bumi tapi ini aku nyata aku lalu nanti yang dikongk ngaji sorokan BGI itu paman, saroko, albedota yang anduk yakin itu kongkak tulisan pegan itu anduk bengkak dan podo dari albedota itu rancok dikongkak takau aku lalu dikongkak sana anduk itu lagi, orang nyolak anduk repot kenapa albedota itu mana? anduk tulisannya pegan yang anduk dikongkak kan ada ada orang khotip ini saat ini kadah diang main keruncung tulisannya pegan kroncong ini musik kroncong dan ini tulisannya kan dikongkak keruncung apa apa keruncung lagi ini orang paham ya saya ulang lagi ya di bab jumatan itu unik ya ketika orang 40 itu itu sebagian al-mardo yang harusnya agak wajib bapak jumatan itu pun sah nah sekarang kalau tak balik perempuan itu wajib duhur gak? gak jawab saja wajib duhur gak? wajib duhur gak? duhur perempuan itu wajib duhur gak? terus ketika perempuan itu ke jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup jumatan itu? nah itu kan unik padahal wajibnya dia duhur apa jumatan? duhur nah itu kan makanya di bab jumatan itu hukumnya itu unik semua perempuan itu wajibnya kan jumatan apa duhur? katut goblok hahaha hahaha nah rileks bapak wajib ya tadi pakai arak eitan ikut tradisinya rasulah arak eitan perempuan itu wajibnya apa tadi? duhur jumatan gak wajib kan? nah ketika dia jumatan itu wajib ngulang duhur gak? tidak berarti melakukan sesuatu yang gak wajib menggugurkan hal yang wajib aneh gak kalau dalam kaedah pikir nah ini kan berarti perempuan wajibnya duhur jumatan wajib gak? tidak setelah jumatan wajib ngulang duhur gak? tidak berarti kan melakukan sesuatu yang gak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib makanya pakai jumatan itu sebulat ya karena orang rakyat itu sudah salah itu sebulat ya mah hukum jumatan banyak yang unik alasannya apa di sara-sara fakir itu alasannya gini dok lian nal jumatan askotot alfardo anil kamilin falian askotot anwil kamilin awal alasannya ngomong dok jumatan ada ibadah yang keren orang-orang sempurna maksudnya sempurna itu akil balek rojul sebenarnya rojul akil ini kalau dalam fakir disebut rijalan kamilin orang-orang sempurna namanya sempurna lanang tenang Pak Basri maksudnya sempurna orang-orang yang hamdani ini orang-orang wedok kurang lanang ya jumatan itu ibadah yang hebat mereka lian naha askotot alfardo anil kamilin maksudnya fardo duri anil kamilin jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya dur dari orang-orang yang sempurna Pak Basri, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan coba kamu ini duhurnya gugur semua enggak? gugur karena melakukan kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh jumatan apalagi orang yang enggak sempurna yaitu perempuan jadi logikanya bukan logika iya iya tadi wajib tidak wajib tapi lian naljumat ayo askotot alfardo anil kamilin fali antaskuto anwairil kamilin kata jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya gugur dari orang-orang yang sempurna apalagi orang yang tidak sempurna malah buyuti gugur itu logika yang dibangun orang tapi tentu kita mengikuti tradisi guru-guru kita apalagi guru-guru kita itu rontok-rontok antinya jumatan jadi ini kota terakhir jumatan sebenarnya kalau zaman nabi itu perempuan lu sholat terbaik di rumah tapi sekarang kan enggak mau juga di rumah jadi di bab jumat itu banyak yang unik yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai terutama yang masih anak-anak karena logika seperti ini itu kamu tahu fekehnya enggak ini sudah kadung ahwalu masyaihina setau kita guru-guru kita enggak pernah mewajibkan ada sama perempuan yang kadung hadir di jumatan saya ulang lagi ya guru-guru kita entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota terutama ngalami ini kan di kota setau kita guru-guru kita enggak pernah mewajibkan mengulang duhur pada perempuan yang sudah kadung jumatan tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini enggak enggak syariah paham ya perempuan jumatan itu enggak enggak syariah enggak musyarak enggak disyariatkan jadi kalau kadung ada kan kita harus ngomong taruh saja misalnya gini zaman nabi itu misalnya ada perempuan yang engkak jadi haiatin enggak boleh sholat jamaah di medjid kalau enggak boleh itu namanya apa coba dalam pekihnya enggak jawab saja haram kan yang engkak lu ya kalau orang enggak kalau orang enggak niat sholat ke medjid mergut seneng wong laneng liyaw itu haram enggak tapi dicerita-cerita hadis ketika kadung sholat nabi enggak nyuruh iadah berarti artinya apa dia secara salah akan melakukan barang haram itu saja enggak disuruh mengulang apalagi tadi enggak haram jadilah itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih